selamat datang di channel Dekapan Teribu kembali bersama Surya disini di sebelah saya sama-sama merah ya ada all new Honda PCX 160 gak keliatan, maju lagi dikit all new Honda PCX 160 ini adalah PCX yang paling baru yang akan meramaikan jalanan tanah air sebentar lagi kita bahas apa saja fitur-fitur yang ada di Honda all new PCX 160 ini ya oke kalau sudah, ayo kita masuk aja langsung ke video utama selamat menonton ini adalah si all new Honda PCX 160 yang ini kebetulan ada dua tipe, ada disini lengkap ya yang ini versi untuk ABS, yang sana untuk versi yang CBS paling gampang ngebedainnya adalah dari sisi logonya kalau logonya warna emas PCX seperti ini ini versi ABS kalau warnanya dia silver seperti ini ini adalah CBS ya, itu gampang ya oke, sekarang kita lihat aja langsung seperti apa, tampilan dari si all new Honda PCX 160 ini sebentar, kita itu bandin aja dulu ya sebentar, saya dong Fauzi disana ini adalah tampilan dari speedometer kita lihat aja langsung langsung dari kaki-kaki dulu deh seperti yang kelihatan ini velgnya sudah pakai model baru ya terus band depan juga sekarang sudah semakin lebar ukuran 110x70 kalau nggak salah nih aduh, beli tak iya, 110x70 ring 14 kenapa? oke, terus untuk headlapnya ini sudah berubah total benar-benar berubah total dibandingkan versi yang lama oke, sekarang kita ke atas nah, untuk windshield-nya kalau di PCX yang lama itu windshield-nya cuma sampai di sini nah, ini dia sampai ke samping karena ini versi yang ABS maka di sini ada apa namanya ada logo HSTC Honda Selectable Turk Control ya traction control lah lebih gampangnya oke, ini speedometer-nya tampilannya seperti ini sudah bisa hidup terhadap ya oke, terus sudah kelihatan semua ya speedometernya ini ada jam speedometer average bensinnya terus ada HSTC-nya ABS, segala macamnya stang masih terlanjang seperti ini di sini lalu di sini dia sudah ada USB USB charger ya jadi nggak usah bawa soket-soketan lagi tinggal colok aja USB type A oke terus nah ini tempat bensinnya ini ada fitur ada fitur oke ya dari si PCX ini yakni nah, seperti yang kelihatan ini kalau dibuka bisa daruh di sini ya jadi nggak usah bingung tuh kalau sudah selesai tutup selesai terus ini juga bodinya masih seperti PCX yang lama jadi tampilnya serba menyiku gitu ya jadi tampilan elegannya bener-bener ini pujakan kakinya juga jadi kawan-kawan lihat ini untuk mengakomodasi duduk yang santai first step belakang first step belakang juga mengalami ubahan desain kalau yang lama itu nggak full kayak gini ya dia cuma iya begitu aja tapi kali ini udah full semuanya oke terus kita beranjak mana lagi ini bagian atas dulu deh bagian atas dari holdernya sama aja masih seperti PCX yang lama ya disini terus di kanan ada addling stop ada hazardnya disini udah itu terus selesai juga pembeda dari si PCX yang ABS sama CBS adalah dari jognya kalau jognya si ABS dia dua warna seperti ini hitam dan abu-abu stitchnya warna abu-abu jahitannya warna abu-abu kalau yang versi CBS itu cuma satu warna warna hitam aja jognya kita lihat karena salah satu fitur unggulan dari si PCX ini adalah jognya yang gede banget bagasinya 30 liter bisa menampung helm disini ya gede banget sini oh iya jikapun misalkan disini bawa barang belanjaan disini masih ada tempat untuk gantung helm oke ini sudah sekarang kita turun ini adalah bagian mesin bagian mesinnya adalah jualan utama dari all new PCX 160 yang terbaru ini ya mesinnya sudah 155 156 kemas sekian ya jadi bulletin jadi 160 cc terus untuk shockbacker belakang shockbacker belakang tidak ada sub tanknya tapi ini sudah berubah dibandingin shockbacker yang lama PCX yang lama sudah berubah total ban belakang ban belakang ini dia menggunakan sama seperti di depan masih menggunakan ERC tapi ukurannya ini adalah 130 per 70 ring 13 spagor masih modelnya seperti ini yang berubah lagi kelihatan total adalah dari sisi stop lampnya ntar aku mati ya saya lupa ini ini tampilan dari stop lamp yang baru sama scene nya keren ya jadi disini yang hilang itu di bagian sebelah sini kalau PCX yang lama itu kan di bagian sini nya lebar banget tuh apalagi PCX yang pertama lebar banget nah ini sudah dibuat lebih menyatu desainnya jadi gak begitu lebar belakang sudah dilengkapi dengan cakram jadi sudah safety yang juga kelihatan berubah yang juga kelihatan berubah total adalah dari PCX lama dari sisi kenal pot kali ini kenal potnya bentuknya sudah oval bukan bulat lagi seperti yang lama ya terus untuk cover kenal potnya juga tidak dibuat cuma polos begitu tapi disini ini dikasih lubang-lubang kayak gini ya keren keren banget itu dia fitur-fitur yang dibawa oleh si all new Honda PCX Rp60 ya bener-bener oke banget lah worth it banget untuk seharga 30 jutaan di Bali nanti harganya saya tulis di kolom description oke sebelum saya tutup jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya Dekalmaribu dan kita ketemu lagi nanti di video yang datang terima kasih have a nice day bye bye selamat menikmati